Halo, welcome back to my channel. Hari ini saya akan membuat makanan dari olahan kacang hijau. Nah, kalau mendengar kacang hijau, biasanya kita akan membuatnya menjadi bubur kacang hijau. Namun hari ini saya akan membuat satu jenis makanan yang rasanya sangat khas, unik, enak, dan super duper gampang hanya dari kacang hijau. Nah, sebenarnya makanan ini adalah salah satu jenis makanan khas dari daerah Sichuan, China. Jadi, orang Sichuan dan orang Indonesia itu mempunyai selera makan yang lumayan sama, yaitu sama-sama suka makan makanan yang pedas. Jadi, hari ini olahan kacang hijau ini akan dimakan dengan cabai. Kebayang nggak sih makan kacang hijau dengan cabai, kayak melabur rasanya itu ya. Pertama kali saya mendengarnya, saya juga merasa aneh, namun sesudah saya mencobanya sendiri, ternyata rasanya sangat enak dan sangat unik. Namun hari ini saya juga akan memodifikasi makanan ini agar bisa sesuai dengan lidah orang Indonesia yang saya sebut dengan selera nusantara. Jadi, hari ini saya akan membuatnya menjadi dua versi. Versi satu adalah versi selera nusantara dan versi kedua adalah versi asli Sichuan, China. Kalian boleh mencoba kedua versi ini dan kemudian komen di bawah mana versi yang lebih enak menurut kalian. Oke, jadi hari ini saya hanya menggunakan dua oz kacang hijau. Kemudian kacang hijau ini akan saya cuci bersih dulu tiga kali ya. Selanjutnya kacang hijau sudah bersih ini, akan saya rendam ya dengan air bersih. Kacang hijau ini harus direndam minimal tiga jam, tapi biasanya saya suka rendamnya satu malam. Bahkan saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi ini adalah kacang hijau yang sudah saya rendam semalamannya. Jadi bentuknya itu jadi agak gendut-gendut ya biasanya kalau sudah direndam semalaman dan kalau kita pencet ini sudah agak lembek. Oke, nah jadi ini air hasil rendamannya, kita buang dulu semua. Nah kemudian kacang hijau ini akan saya blender semua. Campurkan lebih kurang 300 ml air. Ini kita blendernya agak lama ya, sampai dia punya kacang hijau benar-benar sudah jadi halus semua. Kemudian siapkan satu wadah, kita isi dengan air bersih setengah daripada wadah tersebut. Dan kemudian kita juga siapkan kain kasar seperti ini ya, yang biasanya untuk nyaring santan ya. Semua kacang hijau yang sudah kita blender tadi, kita tuang ke dalam kain kasar ini. Dan kita akan mulai mencuci kacang hijau ini sebentar di dalam air tadi. Lebih kurang 5 menit. Kita akan mulai mencuci kacang hijau ini. Sisa ampasnya seperti ini Kemudian ini busa-busanya Kita singkirkan Kemudian kacang hijau ini Akan kita biarkan saja Selama 2 jam Sampai nanti Patinya akan mengendap ke bawah Terpisah dengan air Ini yang sesudah saya rendam 2 jam Penampakannya seperti ini Nah jadi kalau sesudah direndam 2 jam Itu nanti Tepungnya atau pati dari kacang hijau ini Akan mengendap di bawah Oke Nah dia terpisah dari air kacang hijau tadi kan Nah tepung inilah yang akan kita ambil Untuk kita jadikan masakan hari ini Selanjutnya Kita akan tuang air kacang hijau itu Kita pisahkan dulu Nah akan tersisa bagian tepungnya di bawah Oke jadi hasilnya lebih kurang 200 ml Nah 200 ml ini kita masukkan dulu ke raya panci Kemudian kita tambahkan air 5 kali Dali pati kacang hijau yang kita hasilkan Air yang kita tambahkan adalah air dari endapan kacang hijau tadi ya Kemudian kita tambahkan sedikit garam Dan ini akan kita masak dengan menggunakan api kecil Selama masak kacang hijau ini Maka ini harus terus diaduk ya Ingat harus terus diaduk Kita masak sampai kacang hijau ini akan mendidih dan kemudian mulai mengental Sebelumnya ingat sediakan satu wadah Ya untuk mencetak kacang hijau ini Oke jadi ini sudah mulai mengental ya Oke nanti kalau dia sudah melutup-lutup seperti ini berarti sudah oke ya Tuh ya dan dia sudah mulai mengental dan melutup-lutup seperti ini berarti sudah jadi Oke kita matikan apinya Kemudian kita tuangkan ke cetakan yang sudah kita sediakan tadi Oke jadi ini akan kita biarkan saja Ya dia dingin sendiri jadi tidak perlu masukkan ke dalam kulkas Tetapi kita biarkan dingin dengan suhu ruangan dan sesudah dingin dia akan membeku ataupun mengeras Oke ini yang sudah saya biarkan sampai dingin sendiri dan sudah set atau sudah beku ya Nah ini saya akan keluarkan dulu dari cetakan Oke mari kita lihat teksturnya Teksturnya kenyal-kenyal seperti ini ya Oke Nah ini biasanya kalau di Sichuan China sana mereka ada alat pemotongnya khusus Namun karena saya tidak punya biasanya saya akan potong pakai pisau biasa Jadi ini harus kita potong tipis-tipis Oke ini sudah saya akan buat ke dalam kulkas Oke ini sudah saya akan buat ke dalam kulkas Dan saya akan buat ke dalam kulkas Oke ini sudah saya akan buat ke dalam kulkas Dan 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 saya akan buat ke dalam kulkas Oke ini sudah gue pisahin 2 mangkok ya Satu saya mau buat versi selera Nusantara Satu lagi saya mau buat versi Sichuan China Saya akan membuat versi yang pertama yaitu versi selera Nusantara Jadi versi yang selera Nusantara saya akan memakai gula aren Nah gula arennya akan saya sisir-sisir dulu Kemudian akan saya masak dengan sedikit air agar menjadi cair Tambahkan sedikit air Masukkan sedikit garam Oke ini sudah larut semua kita angkat dan kita saling ya Jadi untuk versi yang pertama gampang kita hanya pakai gula arennya sudah jadi tadi Ya sedikit Kemudian ini akan saya tambahkan sedikit susu Nah jika kalian ingin rasa lebih gurih kalian boleh ganti susu dengan santan Nah ini biasanya saya suka makannya dingin jadi nanti saya akan tambahkan es batu Oke next saya akan membuat saus versi kedua yaitu saus Sichuan Oke untuk saus Sichuan ini pertama kita sediakan dulu bawang putih 2 siung yang sudah dicaca-caca hancur seperti ini Oke kemudian saya akan masukkan cabai rawit Nah cabai ini sesuai selera ya Kalau kalian suka makanan perus banget cabainya boleh kalian tambahin sendiri Kemudian tambahkan 2 sendok kecap asin 1 sendok minyak wijen Sedikit cuka Nah cuka ini kalian boleh memilih apakah kalian mau pakai cuka beras atau cuka hitam Hari ini saya pakai cuka beras Sedikit saja ya Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir Tambahkan garam secukupnya Aku juga menambahkan sedikit biji wijen sangrai Terakhir masukkan air bersih secukupnya Nah semuanya kita aduk rata Saus ini sudah jadi Ini bisa kalian modifikasi juga sendiri Apakah mau lebih pedas, lebih asin, lebih manis Kalian boleh sesuaikan dengan selera masing-masing Nah cara makannya gampang Semua saus ini kita tuang ke kacang izu yang sudah jadi tadi Yang pertama saya akan tes dulu yang versi selera misantara Rasanya sangat enak dan gurih ya Dan ini jatuhnya mirip-mirip kalau kita makan es dawet atau es cendol Jadi hampir mirip dengan rasa itu Sekarang saya akan tes yang versi secuan Rasanya enak, unik dan juga sangat seger Jadi perpaduan antara rasa asam, manis, asin, pedasnya itu Benar-benar dipadukan dengan kacang hijau ini sangat klop sekali Oke semoga video kali ini bermanfaat Dan tolong share video ini sebanyak-banyaknya ya See you